Halo semuanya, ketemu lagi. Guys, udah lama banget ya kita gak bikin video main ke toko. Kali ini gue tuh diundang sama Samsung Indonesia buat ngasih info nih ke temen-temen. Gue tuh diundang ke store terbarunya mereka di daerah Senayan. Namanya tuh kalau disingkat adalah SMS, Samsung Multi Experience Store. Nah mungkin ya kalau dibayangan temen-temen yang namanya Samsung Store itu paling isinya tuh kalau gak handphone, tablet gitu kan. Nah kali ini itu gak cuma si handphone sama tablet itu, tapi lebih ke ekosistemnya. Jadi disana tuh nanti kita akan ngeliat rumah gitu ya kalau misalkan, bukan rumah maksudnya kalau temen-temen punya rumah itu diisi sama beberapa produknya Samsung jadi bisa saling terintegrasi. Salah satunya kemarin yang gue dikasih liat, gue baru dikasih foto-fotonya aja ceritanya nih. Foto-fotonya itu gue ngeliat ada TV. Selama ini kan kita ngeliatnya TV tuh ya horizontal gitu kan ya. Nah ini tuh bisa muter sendiri jadi vertikal, terus ada TV juga yang outdoor gitu loh. Jadi kasarnya kalau gue dikasih liat video cuplikannya, itu TV kalau disiram air masih hidup men. TV outdoor gitu loh, penasaran banget sih. Sama ada lemari esnya juga. Lemari es bisa smart lemari es gitu loh, dihubungin sama handphone itu gimana. Buat gue sih penasaran. Jadi temen-temen mesti ikutin sih dari sekarang sampai nanti akhir. Siapa tau nih temen-temen yang lagi nonton juga lagi baru aja menikah atau baru mau akan menikah atau punya anak. Kayaknya sih ini bisa jadi insight ya, mau beli-beli device Samsung yang kenanya tuh smart. Jadi gak cuma handphone aja, tapi seluruh peralatan rumah atau perlengkapan rumah siapa tau bisa disamsungkan. Gitu sih intinya ya. Dan yaudah ini udah hampir jam 1, udah rada mendung juga. Jadi ya langsung aja. Oke jadi ini udah nyampe di Spark ya, kepanjangannya dari Senayan Park. Dan ini gue udah nyampe di depannya SMS Samsung Multi Experience Store. Nah ada mbaknya juga kaku banget tuh liat. Ini kayak biasa kalau misalnya kita masuk protokol kesehatan ya. Iya protokol kesehatan, dicek jidatnya, suhu, dan hand sanitizer ya biasanya ya. Baru kemudian kita masuk. Terima kasih. Jadi ini kita langsung dikasih liat ada TV yang dinamain sama Samsung ini adalah The Wall. Dan ini TV-nya itu 146 inci. Ya TV. Walaupun ini mungkin kalau sekarang temen-temen liat, ini tuh kayak mungkin disangka temen-temen adalah display. Karena kalau kita liat bagian framenya, itu kayak gak ada bezel kan. Kenanya adalah bezel-less. Tapi sejatinya guys, ini adalah TV. Temen-temen bisa liat ada Netflix disini, Prime Video, Apple TV, Youtube. Jadi ini TV. Gede banget. Ngomong-ngomong ini tema tempatnya adalah New Liweds. Konsepnya ini adalah buat orang-orang yang baru pertama kali menikah. Jadi ini ibaratkan ada kita tuh di sebuah living room. Jadi tempat bersantai, berduaan nonton TV. Dan ini dari The Wall yang gue suka adalah, ini kalau temen-temen perhatiin juga disini kan ada lampu ya. Tapi gak begitu mantul sama layarnya. Beda sama kayak TV-TV kita yang ya mungkin ada di rumah ya. Biasanya kalau kita begini, itu keliatan pantulan badan kita. Tapi kalau ini tuh gak keliatan. Jelas udah beda banget ininya sih. Beda kualitasnya sama beda kelasnya juga. Apalagi segede gini ya, 146 inci men. Dan ini kalau ditanya resolusinya, dia QLED. Jadi 4K. Terus ada tambahan satu lagi nih, sorry gue lupa. Nih, ini adalah air purifiernya si Samsung. Jadi yang kayak tadi gue bilang, ini konsepnya adalah living room. Dan di sebelah situ ada sofa sebenarnya ya. Ini TV, ini air purifier buat di ruangannya. Dan itu ada meja, kayak gitu-gitu. Jadi inilah, kita pertama-tama langsung disambut dengan TV sebesar ini. Bikin mupeng, parah. Selanjutnya kita pindah ke bagian The Family. Jadi yang mana kebutuhannya jadi lebih banyak. Si Samsung, jadi mendekornya seperti ini tuh kayak ruangan untuk makan. Disini kalian bisa lihat ada tablet, ada smartphone juga. Karena ini nanti akan gue tunjukin gimana caranya menghubungkan si produk mobile Samsung ini dengan tuh yang ada disitu. Ini contoh, naruhnya aja ya. Soalnya ada TV, ada mesin cuci, dan ada gulkas. Ini TV yang QLED 8K. Ini buat main PS5. Ini paling bener sih. Paling bener ini. Dan ini si Samsung Indonesia dia ngejualnya ada yang ukuran 65 inci sama 82 inci aja. Sementara ini ya. Jadi yang paling kecil itu 65 inci. Ini yang paling kecilnya. Kita beralih ke mesin cuci disini. Kalau TV teman-teman pasti tau dong nyambungin ke smartphone-nya atau aplikasi smarting-nya buat gimana-gimana aja ya. Kalau TV ya pasti lebih awam ya. Nah disini gue mau ngasih tau sedikit kayak yang ini mesin cuci ini. Ini juga kenanya smart. Nih teman-teman juga bisa lihat disini ada tulisan atau bukan tulisan, sablonan smarting. Jadi ini bisa disambungin juga sama smartphone. Nah fungsinya kalau mesin cuci ini lebih kayak teman-teman tuh memantau si mesin cuci ini sedang lagi ngapain. Kayak misalkan contohnya tuh kayak teman-teman misalkan ini mesin cuci-nya tuh ada di lantai atas. Teman-teman tuh lagi adanya di bawah. Lagi gendong anak kayak gitu-gitu lagi nyuapin anak. Tapi penasaran ini mesin cuci udah selesai atau belum? Nah di cek dari aplikasi si smarting-nya itu. Mesin cuci-nya lagi ngisi airnya kah? Atau lagi ngeringin kah? Atau lagi nyucinya kah? Atau ya intinya udah buat ngeliat aja. Udah selesai atau belum si mesin cuci ini bekerja. Kak ini tuh sebenernya ini kan ada on-off-nya ya? Kalau dari handphone juga bisa dimatiin gak sih? Dari smarting-nya. Pengaturan bisa dikontrol oleh handphone. Bisa dimatiin juga gitu. Iya. Jadi masih bisa dimatiin juga. Kalau misalkan tadi teman-teman tuh masih gendong anak gitu ya. Tapi mesin cuci-nya di atas udah selesai ngeringin gitu. Yaudah dimatiin aja buat ngirit listrik. Ibaratnya kayak gitu dari handphone juga bisa. Pokoknya nanti gue tunjukin pengaplikasiannya di aplikasi smarting-nya. Oke nah sekarang nih mau ngasih liat yang kulkasnya. Kulkas dua pintu kan sebenernya ya. Cuma ada layar atau ada monitore di sini. Yang mana kalau sebelah kanan kulkas biasa. Dan yang sebelah kiri ini adalah freezer. Nah bedanya nih teman-teman lihat dulu nih. Ada kameranya. Ya kulkas ada kameranya. Jadi balik lagi ya ke ranah smarting-nya. Si kulkas ini ya kenanya kulkas flagship berarti. Paling mahalnya yang ini. Bukan paling mahal juga tapi kenanya teknologi paling tinggi untuk saat ini ya. Kalau yang sebelah kiri ini kan kayak biasa lah teman-teman. Bisa ngambil air, ngambil es batu yang kotak. Ataupun es batu yang udah diserut. Di sini bisa ketekan gitu ya. Yang paling seru adalah di bagian sininya. Layar monitore guys. OS-nya sih pakenya Tizen biasa. Kalau si Samsung ya. Bisa ngapa-ngapain aja. Di sini bisa kita nyetel Spotify. Ini juga aplikasi musik bawaan. Kita juga bisa browsing ya. Sama kita juga bisa nonton YouTube di sini. Kenapa bisa? Karena dia ada speaker di sini guys. Ini bagian bawah sini. Ini adalah speaker. Nah kayak ini tuh. YouTube semua guys. Kayak teman-teman biasa di smartphone aja. Nah intinya kalau nonton YouTube sih ya begitu aja. Nah terus di sini juga. Yang lucu tadi gue dijelasin adalah kayak bikin memo. Nih whiteboard namanya. Apa ya? Tonton juga pasti sering dong. Ngasih memo gitu yang ditempel. Ditempel di kulkas. Kalau misalkan ada monitip sesuatu sama. Ya entah suaminya atau entah anaknya. Nanti dibilang. Kalau mamanya masih kerja gitu ya. Makanan ada di dalam. Atau tolong beliin sayur. Atau apa. Telur habis kayak gitu-gitu. Dan yaudah abis itu tinggal tulis aja. Misalkan yang tadi gue bilang. Beli. Beli telur. Telur. Satu kilo. Mungkin gitu ya. Buat apa namanya. Dari ibu bosnya. Ngasih tau ke mbaknya yang di rumah gitu. Nih sekarang gue mau tunjukin soal kameranya. Teman-teman lihat dulu. Isi di dalamnya. Kayak gini ya. Atas kosong. Kedua kosong. Sama ketiga ini ada buah-buahan. Nah sekarang kita pindah ke sebelah sini. Nah ini yang tadi gue tunjukin. Ini adalah aplikasi smarting. Yang udah terkoneksi dengan beberapa device. Yang ada di sini ya. Tadi kan yang gue bilang adalah. Kulkasnya. Di sini namanya family hub. Ini penting banget ya. Ada keterangan door close gini guys. Jadi tuh. Dia kalau pintunya kebuka. Ada notifnya juga. Ada tulisannya juga. Kalau doornya itu open. Nih sekarang gue klik family hub. Terus kayak begini tampilannya. Tuh. Di dalam kulkasnya. Nah jadi. Kenanya tuh. Kamera tadi adalah. Buat nunjukin. Misalkan. Si ibu atau si bapak. Masih dari. Luar rumah gitu. Misalkan masih di kantor gitu ya. Mau pulang ke rumah. Kira-kira pengen beli apa ya. Buat di rumah kita. Nah ngeceknya tuh. Kayak di kulkas tuh ada apa sih. Atau gak ada apa sih. Gue pengen beli sprite. Atau beli Fanta gitu misalkan. Tapi lupa. Di rumah adanya sprite. Atau Fanta ya. Nah jadi bisa ngecek tuh. Dari kantor lewat smartphone ya. Buat ngeliat. Isi di dalam kulkasnya. Lewat kameranya yang ada di situ. Kepikiran aja ya. Soal begitu-begitu ya. Nah jadi. Ada tiga device yang tadi udah gue kasih. Liat sekilas ya. Ada TV. Mesin cuci. Dan kulkas. Nah ini tuh nanti. Ada lagi beberapa tipenya. Di belakang sana. Kita mulai dari bahas yang TV-nya lagi aja ya. TV-nya tuh gak cuma ini doang. Yang tadi di awal gue bilang. Ingat gak? Ada TV. Yang mungkin selama ini kita taunya TV itu horizontal. Bisa jadi vertikal. Ini dia. Namanya adalah The Zero. Saat ini TV-nya sekarang lagi vertikal. Dan ini kalau teman-teman perhatiin. Bagian bawahnya ini ya. Ini adalah speakernya. Jadi speakernya ini ada empat. Dan ini udah gabungan. Udah gabungan satu kesatuan. Bentukannya kayak gini. Dan ini tuh terkoneksi biasa lagi. Balik lagi sama smartphone ya. Misalkan nonton Youtube. Ini lagi kayak gini. Fullscreen di layar. Terus TV-nya bergerak kayak gini. Keren banget sih. Ini dari smartphone-nya gue balikin lagi. Ke vertikal. Dia juga bisa ke vertikal. Resolusinya juga QLED. Ini asli. Asik sih buat teman-teman yang content creator. Ataupun yang bukan content creator gitu ya. Orang-orang biasa pun gitu. Ini seru sih. Zero kelar. Sekarang ke bagian The Frame. Tapi kalau soal The Frame. Harusnya sih teman-teman udah pada tau ya. Ini kan udah lumayan lama juga diperkenalkan sama Samsung. Yang mana ini TV ala-ala kayak frame sebenernya. Dan ini tuh bingkainya ini. Bisa dipilih. Jadi gak cuma warna off-white kayak gini aja nih. Warna krem. Ada warna putih. Ada warna hitam juga. Kalau gak salah ya. Bisa dipesan juga. Dan ini tuh kenanya magnet sih. Jadi emang bisa dibikin ala-ala kayak lukisan. Ini resolusinya juga 4K. Jadi kalau jadi ambience. Ini TV emang terlihat seperti lukisan. Kemudian disini ada lagi seri lainnya. Yaitu adalah The Serif. Jadi sebenernya ini tuh mirip-mirip kayak The Frame. Cuma kalau The Frame itu memang lebih pantas ditaruh di atas tembok. Maksudnya nempel sama tembok ya kalau The Frame. Tapi kalau The Serif ini dia udah nyediain kakinya. Ini bener-bener kayak lukisan yang teman-teman pajang. Mungkin di kamera juga kelihatannya ini kayak bukan TV. Ya karena emang pikselnya tuh rapet banget. 4K ya sekali lagi ya. Tapi kalau ini gue isengin. Bukan gue isengin. Maksudnya gue balik ke home gitu. Jadi TV Samsung guys. Teman-teman mau nonton Netflix, Prime Video, HBO, Apple TV, Video. Kayak gitu-gitulah. Intinya ya yaudah. Ini TV bisa juga sebagai penunjang apa ya bisa dibilang ya. Kayak ya seni, art gitu loh. Kalau teman-teman tuh punya rumahnya yang mungkin desainnya tuh emang anak seniman banget. Atau pengen rapih banget ya. Terutama ini juga warnanya warna putih. Gue ngeliatnya juga cakep sih. Terus di bagian atasnya ini juga sama si Samsung ya. Di bagian The Serif itu dikasih yang modelan ngelebar gini. Jadi ini kayak disini juga ada mobil-mobilan. Disini tuh fungsinya kayak bisa action figure, bisa mainan. Pokoknya buat ditaruh-taruh di atasnya sini. Soalnya kalau yang The Frame ya gak bisa. Dia bener-bener kayak lukisan yang digantung. 4K, 4K, 4K semua sampe The Zero. Buat gue pribadi gue lebih seneng ngeliat yang The Zero. Ini masuk ke yang tadi gue bilang TV Outdoor. Ini namanya adalah TV The Terrace. Kenapa? Ini namanya The Terrace. Mungkin kayak ya bahas Indonesia juga ya. Teras rumah gitu loh. Ini buat naruh di luar. Dan ini juga sama Samsung dikasih display contohnya. Ini tuh ibarat kan kayak sinar matahari atau sinar yang terik banget. Menyengat gitu ya. Nembak ke arah TV-nya. Soalnya kalau yang udah-udah semua TV kan kita tahu nih. Kalau misalkan kena cahaya itu biasanya sinar dari TV-nya. Atau cahaya brightness dari TV-nya itu selalu kalah sama cahaya. Tapi ini teman-teman bisa lihat ini terang banget. Terang parah. Ini silau juga sih ngeliatnya. Dan si Samsung ini namanya adalah Ultra Bright Picture Quality. Jadi walaupun terang banget di outdoor. Si sinar dari TV juga gak akan kalah dari sinar mataharinya. Nah kenapa bisa ada TV teras kayak gini? Ini konsep mereka tuh kenanya kadang kan kalau misalkan orang lagi barbecue-an. Atau lagi ngumpul di outdoor gitu ya. Atau lagi nobar gitu loh misalkan. Nah pengen ditaruh TV-nya tuh ada di luar. Suka dibopong-bopong dulu. Suka diambil-ambil taruh luar gitu. Tapi si Samsung ini ngasih kayak solusi. Nah inilah TV di terasnya. Terus kalau teman-teman lihat juga disini dia ada spesifikasinya IP55. Jadi dia tahan air. Jadi ya kenanya kayak begini aja. Kena air gini nih kalau teman-teman lihat tuh. Ya IP55 berarti ini TV. Kenanya tuh kayak apa ya. Kalau misalkan balik lagi nih teman-teman tadi naronya adalah di teras rumah. Suka langsung kena air hujan maksudnya tampias ya. Jadi ada hujan terus kena anginnya. Nyiprat ke TV-nya. Nah itu gak apa-apa. Dan ini kalau ditanya resolusinya juga dia tuh 4K. QLED juga teknologinya. Kayak? Sekarang lanjut lagi ke line-up TV yang lain. Ya masuk ke TV-TV yang gede lah. Ini 75 inci. Yang di atas 65 inci. Terus yang di sebelah kanan lau. Ini 43 inci-nya. Ini 55 inci-nya. Semuanya yang pasti udah smart ya. Smart TV semua. Dan nah di bagian yang QLED 8K-nya ini yang pengen gue kasih tau. Ini jadi dia tuh termasuk spesial banget TV-nya yang ini. Ini mulai kalau yang ini. Ini tuh 85 inci gedenya. Terus TV ini dia terkoneksi dengan soundbarnya dari si Samsung ini ya. Si Samsung menyebutnya ini tuh adalah Q-Symphony. Q-Symphony ini tuh maksudnya adalah biasanya kalau teman-teman menyambungkan TV-nya dengan soundbar. Biasanya itu TV gak ada suaranya, hilang. Jadi pindah semuanya ke soundbar. Itu tidak terjadi di TV yang ini. Kalau dihubungkan dengan soundbar, TV-nya masih tetap ada suara. Dan kalau ngebayangin TV-tipis ini kira-kira dimana sih speakernya. Nih, gue kasih tau. Ini sama aja sebenernya sih. Disini guys. Ini tuh dari atas sampai bawah speaker semua. Dan gak cuma di kanan-kirinya aja ya. Ini gak cuma di kanan-kiri framenya aja. Dan ini teman-teman lihat sendiri bezelnya setipis ini. Di bagian atasnya juga ada speaker. Kanan, kiri, atas, dan di baliknya. Di balik TV-nya ada. Jadi yang nabrak ke tembok gitu loh. Di bagian bawah aja sih ini gak ada sih. Jadi suara yang dihasilkan itu lebih menggelegar. Jadi selain dari soundbarnya. Soundbarnya juga ngomong-ngomong nih. Teman-teman lihat. Ini tuh suaranya gak cuma dari depan aja. Tapi dari atasnya juga. Ini ada fabricnya itu kelihatan. Depan dan atas. Jadi suaranya tuh makin kayak surround kayak gitu. Ini udah nonton sampe segini. Teman-teman pasti masih penasaran kan harganya. Harga-harga yang semuanya tadi gue sebutin berapa. Gue gak nyebutin di video. Baca aja di deskripsi pokoknya. Kalau mau tau harga-harganya berapa. Oke lanjut lagi. Sekarang ke bagian. Masih soal. Bukan TV sih. Pokoknya masih kita ngeliat bagian visualnya. Ini masuk ke bagian. The Premiere. Premiere ini adalah. 4K atau 4K laser proyektor. Jadi ya teman-teman disini. Masuk dalam. Oke jadi ini gue ada di dalam atau inside the premiere-nya. Nih teman-teman liat. Ini adalah tembok guys. Ini tembok. Ini gambar munculnya itu dari proyektor sini. Nah proyektornya ini itu dia bisa ngehasilin layar gitu ya. Ibaratkan kalau incinya itu dari 90 sampai 120 inch. Ya sebenernya bisa sih kalau teman-teman tarik lagi ya bisa lebih lebar lagi. Cuma gak optimal aja. Kalau ini kan kayak teman-teman liat di kamera gambarnya tajam kan. Ya karena ini naronya atau si penempatan proyektornya ini sudah optimal. Nah jadi enaknya adalah kalau misalkan kayak sekarang nih gue duduk nonton begini ya. Terus misalkan orang-orang rumah juga ada yang lewat gitu. Lalu lalang lagi nonton gitu ataupun di belakang kita lewat gitu. Biasanya kalau proyektor biasa itu ya pasti kan bayangannya keliatan. Karena sinar dari proyektornya itu ya ketutup sama orang yang lewat. Nah tapi kalau ini enggak. Karena proyektornya itu ada di depan. Jadi sistemnya tuh dia ya naruh begini. Terus dia miring gitu loh. Miring layarnya terus nembak ke atas. Jadi bukan biasanya tuh kalau proyektor kan ada dari belakang kita. Kalau teman-teman nonton bioskop biasanya kan ada di situ tuh. Ada di belakang kepala kita tuh proyektornya ya. Nah terus kalau teman-teman ada yang nanyain speakernya juga. Dari proyektornya juga ada speakernya. Polanya atau formatnya itu 2.2. Nah sedangkan sebenarnya ya bisa juga dihubungin sama soundbar. Kalau tadi gue denger speaker dari proyektornya sih ya udah lumayan. Tapi ya kalau ada proyektor kayak gini harusnya enggak susah sih buat beli soundbar guys. Ini kan dari tadi gue mute nih ya. Gue coba unmute suaranya. Gue gedein. Teman-teman lihat ini adalah proyektor speaker tuh. Bacaannya. Oh ya proyektor speaker. Jadi ini suaranya dari si proyektornya aja. Udah lumayan. Bassnya juga kedengeran ada. Dan tentuman bassnya oke. Gitu. Udah. Ini remote-nya yang. Ini gue demen nih remote-nya Samsung yang kayak begini. Keren dah. Futuristik aja gitu. Nah ini kalau disini tadi teman mungkin ada yang ngeliat 3 remote yang lain. Ini ya buat yang si soundbar ini. Ngedisplay-nya ngedisplay aja sih guys. Nah sekarang gue mau ngedemo-in main game guys. Jadi kayak yang tadi gue kasih tau aja ini adalah line up-nya juga dari produk smart thing-nya si Samsung. Jadi ya kita bisa nge-koneksiin smartphone kita ke proyektornya ini. Nah kayak ini sekarang gue nyoba misalkan main PUBG. Bisa. Karena balik lagi. Ini kenanya adalah mirroring. Jadi ya teman-teman bisa main game dengan layar yang lebih gede. Tapi balik lagi. Delay. Jelas delay. Karena ya sejatinya kayak tadi gue kasih tau lagi di awal. Ini ya cuma buat nunjukin aja sih ke orang sekitar sebagai presentasi. Kayak ini galeri masuk kayak mana nih. Nah kayak gini foto. Menunjukin nih hasil foto yang tadi. Ini sama anak sama istri gitu-gitu. Nah intinya kayak gitu. Proyektor keren. 90 sampai 120 inci. Dia bisa menghasilkan gambarnya. Speakernya juga oke. Kita lanjut lagi. Nah sekarang kita ke layar visual. TV yang lain. Tapi ini bukan TV. Ini adalah monitor. Dan ini dinamakan sama Samsung adalah The Odyssey. Jadi Odyssey ini adalah layar monitor gaming guys. Layar lengkung Corve ini tuh 49 inci. Dan ini juga tadi pas di demoin sama emasnya. Ini bisa di split screen. Kayak biasalah kalau misalkan kita main komputer ya. HDMI 1, HDMI 2. Kayak gitu-gitu. Dan ini juga dia punya resolusinya adalah 4K QLED ya. Kayak gitu aja untuk line up TV-nya sama monitor. Jadi kenanya adalah visual ya. Balik lagi kita sekarang ke bagian yang tadi kita udah bahas. Ada TV, mesin cuci sama kulkasnya. Sekarang bahas kulkasnya lagi. Nah sekarang balik ke bagian kulkas. Ini tuh kenanya atau konsepnya kalau tadi yang kita pertama kali datang adalah living room. Terus kedua adalah ruang makan. Kali ini itu lebih kenanya ke dapur. Nah di dapur juga nih disini. Adalah B-Spoke. Jadi B-Spoke ini adalah lemari es juga. Kulkas juga nih ya. Tuh dua pintu. Yang bisa teman-teman custom. Customnya dengan catatan adalah request khusus nanti ke orang-orang Samsungnya gitu. Yang ada disini. Jadi menyesuaikan warnanya. Kayak ini kan warnanya abu-abu ya. Abu-abu. Terus ini adalah biru donkar atau biru nevi. Ya senada. Dengan dapurnya yang sewarna kayak begini. Terus disini gue sempet tertipu sih. Sama lemari yang ini. Gue kira ini tuh kabinet biasa. Buat apa namanya. Buat naruh piring lah. Ataupun gelas lah gitu-gitu ya disini. Tapi ternyata ini adalah kulkas juga guys. Tuh. Ini keren sih desainnya. Kirain gue awal-awal yang kulkas ini doang. Soalnya gak ada handle-nya. Gak ada handle yang kayak begini kulkas tuh. Ini tuh handle lemari. Ya kan? Kalau ini kan ya handle dari bawah atau dari atas. Kulkas biasanya tapi kayak gini. Masih ada lagi kulkasnya. Ayo ikut sini. Wah lagi rame-rame orang guys. Gak apa-apa ya. Nah. Ini masih line up yang kulkasnya. More inside. Same outside. Kayak gini. Ini ada juga yang. Ini tuh kapasitasnya kalau teman-teman baca. Disini bisa sampai 700 liter. Garansi 10 tahun. Karena dia punya frame-nya. Ya frame-nya kayak gini tuh tipis. Baik bagian atas. Ataupun sebelah kanan. Dan bagian bawahnya. Gue gak ngerti banget sih. Maksudnya gak ngikutin ya. Kulkas tuh emang tebel atau enggaknya bagian sini. Cuma dikasih tahunya ya begitu. Ya sudah. Tapi yang jelas ini emang lega banget sih. Sebelah kanan ada kulkas biasa. Sebelah kiri itu freezer. Ya. 700 liter. Gede amat. Ini warna abu-abunya. Atau warna. Ini warna gun metal sih kalau mata gue ngeliatnya. Terus ini ada yang warna hitamnya. Ini juga gun metal. Tapi lebih gelap lagi. Terus ini kan. Yang sebelah sini dua pintu semua ya. Nah kalau yang ini ada yang tiga pintu. Nah kalau tiga pintu ini tuh katanya ngegampangin buat anak kita. Anak kecil gitu. Kalau mau ngebuka kulkasnya. Tapi masih sama aja. Sebelah kanan tuh kulkas semua. Sebelah kiri ini adalah freezer. Nah terus kalau yang ini mungkin masih yang dibawahnya flagship yang tadi. Yang ada layarnya. Ini gak ada layarnya tapi ada buat naruh airnya. Model ini sama aja. Cuma gak ada kameranya. Nah disini ada yang dua pintu biasa. Itu kenanya dua pintu juga kan. Cuma kanan kiri. Kalau yang ini kayak kulkas biasa. Tuh atas sama bawah. Ada yang paling gede. Ada yang sedeng. Ada yang kecil juga. Nah tadi dikasih taunya gue tuh tertarik sama yang model ini. Ini kulkas ya. Bagian atas itu adalah freezer. Bagian bawah itu ya kulkas biasa. Ini bisa di switch. Yang freezer itu bisa menjadi kulkas biasa. Jadi tujuannya tuh kayak buat temen-temen yang mungkin adalah seorang vegetarian. Gak makan daging. Jadi gak perlu dagingnya dibekuin. Nah ini atas bawah. Bisa diatur keduanya menjadi kulkas aja. Jadi gak ada freezer sama sekali. Ini ada settingannya disinilah pokoknya. Terus dia juga bisa nge-matikan salah satu. Konsepnya kayak misalkan temen-temen itu pulang kampung. Jadi di bawah tuh yang bagian bawah misalkan gak disiap apa-apa. Karena kan mau ditinggal pulang kampung. Jadi bisa dimatikan buat menghemat energi. Jadi pakenya yang atasnya aja. Terserah mau dijadiin freezer atau kulkas biasa. Keren aja sih bisa di switch kayak gitu ya. Kayaknya untuk bagian kulkas udah selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian mesin cuci. Mesin cucinya ya ini temen-temen lihat sendiri dah. Tadi kan ada yang dari pintu depan. Nah ini yang pintu atas juga ada. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah cuma bedanya kalau ini mesin cuci yang ini belum smart. Jadi masih manual biasa. Itu yang pintu atas dan yang sebelah sini yang pintu depan. Tuh. Nah. Kalau tadi temen-temen lihat yang kulkas itu ngasih garansinya 10 tahun. Kalau yang mesin cuci plus 1. Jadi 11 tahun garansinya yang mesin cuci ini. 11 tahun tuh lama men. Bagian device-device smart home yang unik selanjutnya adalah di bagian. Ini unik banget. Ini namanya adalah air dresser. Ini bisa dibilang adalah penetralizer pakaian kita. Lagi kepake banget karena lagi situasi corona kayak gini-gini. Nah baju kita nih kayak baju gue yang sekarang lagi di luar buat shoot kayak gini tuh enaknya. Pas nyampe rumah itu kayak di steam gitu loh guys. Isinya tuh kayak gini. Nih temen-temen lihat aja gambarnya disini. Ini tuh ada air, ada steam, ada dry, ada freshen up. Jadi intinya secara gue simpulin aja. Lemari ini itu bisa menghilangkan berbagai macam virus. Jadi kalau temen-temen lihat disini juga emang gantungannya maksimal ada tiga ya. Nih lihat gantungan atasnya ini ada bolong. Jadi di mesinnya ini ada udara yang keluar dari atas ini. Fuuu gitu ke bawah buat nge-steam house-nya atau baju kita. Apapun itu. Pokoknya di-steam kayak gini. Dan melalui empat step kayak gini guys. Pertama dikasih udara. Kemudian di-steam panasin. Nah abis itu kan biasanya kalau udah habis di-steam karena lembab gitu ya. Kena udara ngebersihinnya. Terus ini bisa dikeringin juga. Abis itu di-neutralizer atau di-freshen up. Jadi pas gue tanya parfum yang bekas kita pake ataupun bau aspal gitu ya. Kalau temen-temen pake jaket motor gitu. Itu bisa hilang juga baunya semua. Ini ada partisi lagi ya. Temen-temen tuh bisa naruh juga anduk disini. Bisa naruh boneka ya boneka anaknya. Semuanya dibersihin di-neutralizer lewat lemari ini. Si air dresser. Terus buat ngisinya. Ini di bawah ada refill tank. Jadi temen-temen isi air bersih disini. Nuh taruh disini ya. Nuh ada airnya. Jadi kalau saran dari mereka ini air mineral aja sih. Entah aqua atau leh mineral taruh disini. Yaudah. Ini buat penguapannya. Buat ngebersihin si pakaian-pakaiannya. Nah terus disini ada touchscreen juga. Nah disini ada kaca ya. Jadi kita bisa ngaca juga nih. Dan ini touchscreennya kalau misalkan ya temen-temen mau ngapain. Terus dia juga ada fitur namanya room care. Jadi room care ini kan ini ceritanya si lemarinya ditaruh di dalam ruangan. Misalkan taruh di kamar ya. Nah room care ini. Ini tinggal dibuka. Nah jadi akan keluar uap gitu. Atau ion-ion yang bisa ngebersihin seluruh ruangannya. Jadi gak cuma si pakaiannya aja yang di dalam sini. Intinya ya si air dresser ini bisa juga ngebersihin ruangan. Multifungsi ya lumayan. Lanjut nih kalau temen-temen lihat juga disini ada penyedot debu. Model-modelnya Samsung ya. Kayak begini disini juga ada. Terus ada microwave juga. Kayak begini. Nah yang paling serunya adalah di bagian ruangan ber-AC. Makasih mas. Nah ini tuh gue mau ngasih unjuk soal AC. Nah jadi AC-nya disini kalau temen-temen baca tuh di atas ada tulisan wind free. Nah kalau gue berdiri disini. Tandanya ini. Tau kedengeran gak? Ada angin yang masuk. Atau ada angin yang nyemprot ke muka gue. Harusnya kedengeran sih di mic ini. Nah biasanya kan. Kalau kayak begini suka bikin pusing kepala gak sih? Karena anginnya tuh langsung kepala atau ke badan kita jadinya tuh badan menggigil, bibir kering kayak gitu-gitulah. Nah si Samsung kita mencet yang ini aja nih. Logo angin kayak gini kita pencet. Dia akan tertutup ininya. Dan kalau temen-temen perhatiin lagi. Ini tuh ada bolong-bolongan. Ada dot-dotnya seperti ini. Jadi si AC-nya ini atau angin AC-nya itu keluar lewat pori-porinya ini. Jadi anginnya tuh gak lagi lewat mulutnya ya disini atau ya ininya lah pokoknya. Gak langsung nyemprot ke ruangan. Ruangannya dinginnya tetap dapet. Terus juga gak nusuk langsung ke badan atau ke kepala. Dan ini juga ada wifi kontrolnya. Yang artinya ini bisa dikontrol pake smart thing. Nah terus juga ini ada fitur boot slip. Yang mana ini tuh artinya si AC-nya bisa ngebantu kita mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Jadi kalau diaktifin boot slip-nya. Biasa nih kalau misalkan kita baru mau tidur. Ruangannya tuh didinginin sama si AC-nya. Dan pas kita bangun. Itu si AC-nya otomatis dia gak terlalu dingin kayak awal kita mau tidur. Jadi kenanya tuh pas bangun gak menggigil. Intinya kayak gitu. Terus ini juga ada tulisan mudah dibersihkan. Suaranya yang senyap. Anti karat sama garansinya 10 tahun. Sama kalau ditanya watt-nya juga tuh silahkan baca sendiri. Udah kalau yang AC ini kayak gini aja teknologi. Keren sih menurut gue ya. Win free-nya itu breakthrough gitu loh. Oke sekarang kita balik lagi ke ruangan yang tadi ada Odyssey. Karena gue belum menunjukin. Nih di bagian customer service-nya. Jadi disini temen-temen itu bisa ngebersihin smartphone-nya. Mau ngebersihin. Ngebersihinnya disini tuh temen-temen port ininya. Port ngecasnya. Port charging-nya. Yang sekarang Type-C. Tapi kalau temen-temen ada yang kesini belum Type-C juga bisa. Kayak micro USB. Oke disarankan hanya yang Type-C aja. Dan Samsung doang. Pertanyaan bodoh sepertinya. Ini markasnya Samsung. Oke jadi ngebersihinnya tuh gimana sih? Jadi kita ada klip-nya namanya Galaxy Clean Club. Galaxy Clean Club. Clean Club. Itu tujuannya adalah untuk membersihkan interface charging konektor area. Membersihkan interface charging. Nah itu nanti bertugas lagi. Agar si charging konektornya itu fungsinya lebih maksimal. Karena kan kalau handphone-handphone sekarang sudah support charging-nya yang fast charging. Fast charging. Super fast charging. Nanti kalau misalkan di konektornya ada debu. Kadang fast charging-nya tidak mau berfungsi secara maksimal. Keganggu gitu ya berarti ya? Oh jadi bisa dibersihin. Nanti kita bisa bentuk bersihkan untuk konektornya. Oh gitu. Cara kerjanya tuh berarti gimana? Boleh. Boleh aku balik kebersihin. Boleh. Kita nyalakan jiknya. Nanti langsung kita bersihin area konektornya seperti ini. Oh. Nah bisa dilihat ya kaya. Jadi setelah kita melakukan pembersihan dengan jik ini. Di cloud cap ujungnya yang tadinya warna putih. Ini udah kelihatan keangkat debunya. Padahal ini handphone baru ya. Serius? Masih handphone baru tapi udah kotor ya ketauan ya. Iya. Ada partilapan debu yang halus gitu kak. Oh ini jadi konsepnya tuh kaya kalau temen-temen scaling sih. Scaling gigi gitu ya. Iya. Dia kan geter gitu juga buat ngangkat karang. Nah kalau ini tuh buat ngangkat debu-debu intannya guys. Oh guys jadi ya handphonenya bener-bener dirawat. Sebenernya seberapapun handphone. Maksudnya tuh seberapapun harganya ya. Maksudnya disini gue nunjukinnya karena kan emang. Ya gue lagi megangnya Samsung Galaxy S21 Ultra. Bukan berarti temen-temen kalau punya handphone yang selain S21 Ultra. Atau kita ngomongin yang bukan flagship deh. Maksudnya kalau emang sayang gitu ya sama smartphone-nya. Karena kan belinya juga pake duit sendiri. Disayangin lah kayak ginilah. Ini Samsung ngasih kayak gini gratis kan ya kak? Free. Jadi kalau misalkan temen-temen lagi mampir gitu ke Senayan, ke Spark gitu ya. Coba aja ya minta tolong sama kakaknya buat ngebersihin handphonenya. Balik lagi pokoknya nggak peduli handphone Samsung temen-temen. Itu harga berapapun. Pokoknya sayangin aja lah. Ini kebetulan aja. Bawanya gini. Terima kasih. Oh iya. Ini beda. Halusnya beda guys. Kayak apa ya? Kayak bersih aja. Kayak beli baru lagi nih. Kayak kita pertama kali awal unboxing. Kan dibuka tuh plastiknya. Seret. Nah halusnya tuh ya kayak gitu. Oke lah. Ujung-ujungnya dipakein casing juga sih kak. Oke lah pagi tuh. Saya lanjut lagi muter. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Kita sekarang menuju... Menuju apa? Pokoknya jalan lagi lah. Nah sekarang ke bagian sini. Yang mana? Ini kalau temen-temen lihat. Kayak dapur gitu ya. Ini adalah bagian F&B. Atau Samsung Cafe nantinya. Keren deh. Ada monitor atau... Itu TV apa monitor? Entahlah. Pokoknya kayak gitu ada 4 macam. Mungkin juga nanti akan ada display-displaynya. Produk makanan itu. Dan minumannya ada pan aja lewat TV atau layar yang disitu ya. Dan ini kalau temen-temen lihat kan ada... Meja panjang dengan banyak kursi. Ini tuh kenanya adalah co-walking space. Nah itu temen-temen bisa lihat ada colokan ya. Di bagian tengah-tengah meja. Terus disitu juga ada TV-nya. Itu yang bisa dicoret-coret. Dan disini yang tadi gue bilang gratis ya. Jadi mesti pas datang kalau butuh pakai layarnya tuh yang bisa dicoret-coret TV-nya itu. Ya ngobrol aja sama orang Samsung-nya yang ada disini gitu. Jadi ini layarnya kayak misalkan... Kak bentar aku lagi syuting. Mau nunjukin ini bisa dicoret-coret boleh ya? Boleh. Oke bentar. Gak usah biarin aja. Aku cuma sebentar aja kok. Nih. Jadi yang pulpennya ini ya magnetik kayak gini ya. Nempel di atasnya abis itu ya temen-temen ya bisa coret-coret langsung disini. Gitu loh ngerjain. Kayak ini misalnya gue nulis. Awewe is here. Ini juga bisa dikoneksiin sama smartphone temen-temen. Terutama ya Samsung balik lagi ya. Pakai aplikasi smarting ataupun pakai yang smart view-nya. Jadi yang kayak tadi di proyektor. Kita bisa nampilin visual yang dari smartphone kita ke layar yang disini. Terus gue juga lupa. Ngasih tau juga. Ini yang tadi udah kita coret-coret ya. Pakai pensilnya. Ini tuh bisa dihapus juga dengan menggunakan tangan aja. Tuh. Dah. Sekarang kita ke bagian yang akhir. Yang mana ini paling apa ya. Paling sering atau pasti ada di sebuah Samsung Store. Yaitu adalah bagian gadgetnya sama aksesorisnya. Bagian sini adalah smartphone. Temen-temen lihat line up terbarunya. Kayak biasa itu ada S21. Terus di sebelah yang tempat gue berdiri adalah Samsung Galaxy Note 20 series. Terus kalau yang di bagian sini adalah bagian tablet. Ada type A. Ada type S7. S7 plus. Terus ini ya smartphone-nya lagi. Ini Samsung Galaxy A series disini. Terus yang bagian sini juga. Ini adalah Samsung Galaxy S21 series sama yang sebelah sana. Itu Note 20 series. Terus juga ini kalau temen-temen perhatiin ya. Selain smartphone ya. Ini juga ada wearable device-nya. Jadi buat sekalian nunjukin kalau temen-temen nyobain gitu. Misalkan handphone yang apa. Itu tuh bisa langsung terkoneksi ke wearable device-nya si Samsung ini. Kayak ini adalah kan Galaxy Watch 3 yang terbaru. Terus ini juga ada Galaxy Buds Live. Terus kalau yang paling terbaru kan ada Galaxy Buds Pro ya. Ada di sebelah sana. Yang namanya juga multi experience store. Di sini tuh ada flagship-flagshipnya Samsung. Selain Galaxy S21 series ataupun Note series. Nih Z Flip aja ada di sini. Dan untuk yang Samsung Galaxy Z Fold 2 juga katanya tuh bakalan ada. Cuma belum nyampe aja. Nantinya ya pasti ada sih. Intinya gitu. Terus di sini juga untuk yang tablet-tabletnya. Dikasih lihat juga ada aksesorisnya kayak keyboard bluetooth-nya ada di sini. Terus juga ini ada Galaxy Buds Live-nya juga. Jadi bisa kayak gimana ya. Misalkan kita mau zoom gitu ya. Nge-zoom meeting gitu loh. Pakai tablet-nya. Terus kita nyobain juga nih pakai Galaxy Buds Live-nya. Dan tenang aja. Ini tuh semuanya sama pihak Samsung-nya nih. Temen-temen yang SPG ataupun SPB-nya. Ini tuh sering dibersihin. Jadi ya tenang aja. Lagian kan tadi juga kita pas masuk tuh udah langsung dikasih hand sanitizer ya. Jadi harusnya lebih clean. Mengingat masa pandemi guys. Yuk sekarang lanjut ke bagian nih. Aksesoris ya guys. Cuma ya aksesoris gini ya temen-temen juga pasti tau lah. Ini ada buat si Samsung Galaxy S7 dan S7 Plus. Terus di bawah juga ini ada speaker JBL nih. Terus ini ada powerbank. Ada charger-nya ini. Dijual terpisah. 25 Watt nih. Iya charger-nya. C2C. Ada charger sama ada kabel-nya juga. Terus ini yang di bawahnya ada wireless charging-nya. Oh ada anchor juga guys. Masuk sini. Anchor ini yang port PD-nya. Oh PD-1. Oke. Terus ini ada Buds Live. Ada jam tangannya lagi. Watch 3. Ini casing. Team casing ya. Ini official case-nya buat Note 20 series. S21 series. Dan yaudah. Sampai terakhirnya disini. Exit guys. Keluarnya disini. Dan yaudah sih ya. Paling segini aja guys. Yang bisa gue sampein di video main ke toko kali ini. Ke Samsung Store atau tepatnya ke SMS. Samsung Multi Experience Store. Jadi emang konsep dari awal tuh ya smart thing atau smart home-nya si Samsung itu memberikan kita inspirasi. Kalau misalkan teman-teman itu rumahnya pengen dijadiin modelan smart home juga gitu. Si Samsung itu nyediain banyak selain TV. Ada juga kulkas. Mesin cuci. Lemari ya. Dan apalagi tadi tuh. AC. Gila sih emang. Jadi ya kebayang harusnya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga. Kalau misalkan balik lagi tadi gue bilang rumahnya pengen di apa. Dijadiin smart home gitu. Dengan device-device Samsung yang ada. Yang tadi udah gue kasih tau. Itu ya kira-kira butuhnya tuh yang mana yang mana aja gitu. Buat di rumah bisa dipilih sendiri. Dan biar lebih gampangnya teman-teman langsung main aja kesini. Dan setau gue untuk yang Multi Experience Store ini baru ada di Senayan sini aja. Kalau yang store-store Samsung yang lain kan biasa kebanyakan adalah handphone ataupun tablet ataupun aksesoris-aksesorisnya aja kan ya. Tapi kalau yang komplit TV, mesin cuci, kulkas semuanya tuh ada di sini. Dah. Dan tambahan satu lagi. Buat teman-teman yang mungkin sekarang belum pake Samsung. Tapi pengen tau aplikasinya si smarting yang dari tadi udah gue jelasin itu kayak gimana. Itu sebenernya bisa di-download. Kalau teman-teman punya yang Android yang lain ya lari aja ke Play Store. Terus download smarting gitu. Terus di-search gitu ya. Terus nantipun ada. Atau teman-teman pakenya juga iOS gitu. Ataupun di iPad itu juga ya tinggal di-search aja di Apple Store-nya gitu. Jadi ya sebagai gambaran aja sih. Cuma disclaimer aja. Kalau menurut gue sih ya mesti dari device Samsung-nya banget sih. Biar fitur-fiturnya itu keluar semua di aplikasi smarting-nya itu. Ya guys. Yaudah. Paling segini aja video gue kali ini untuk episode main ke toko. Gue sampe lupa sekarang episode keberapa. So, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa gak usah di-like, gak usah di-share, dan gak usah juga di-subscribe channel ini. Kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan. Share juga dong ya ke teman-teman. Siapa tau nambah pahala. Gue wasah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.